Halo, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan ArcGISMAP 10.3. Langkah pertama, kita buka aplikasi ArcGISMAP di desktop kalian masing-masing. Masih pasas lagi. Nah, panggilannya di sini akan seperti ini. Kita cancel saja. Langkah pertama, kita memasukkan data. Kita memasukkan data di add data. Kita memasukkan data curang hujan wilayah koneosok. Kita curang hujan seperti ini. Kita pilih add. Kita pilih ini. Dan kita pilih ok. Setelah itu, kita akan menambahkan 4 titik yang akan kita beli titik. Kita disoom-in. Kemudian, kegunaan zoom ini untuk membesarkan sebuah titik seperti ini. Kenapa harus dibesarkan? Karena agak fokus. Lalu kita pilih menu costumes ini. Kita pilih kegunaan. Kita pilih kegunaan. Kita pilih georegensi. Kita pilih kegunaan. Kita pilih kegunaan. Kita pilih kegunaan. Di sini nanti akan muncul segini. Lalu kita, untuk memberikan titik-titik saja lokasi tersebut, kita tekan tombol add control points. Lalu kita letakkan di tempat sini. Klik kanan. Klik kiri. Lalu input X dan Y. X dan Y ini adalah nomor catanya. X dan Y ini adalah 915. Pasalnya 4 kali. Dan Y ini adalah 915. Pasalnya 4 kali. Dan Y ini adalah 915. lalu kita membalikkan titik-titik semua, yaitu menentukan kiri ke Zoom tuala. Kita sudah menentukan satu titik di tempat Pemua. Seperti ini artinya. lalu titik yang kedua sama seperti tadi kita menentukan lepasinya kita zoom kita zoom lalu kita tekan add to contract on kita letakkan disini input x dan y seperti tadi x nya 85 85 0 0 0 dan y nya 9 1 5 0 0 kita klik ok kita kembalikan spesional dengan tombol kiri dan zoom ke layak nah kita sudah mumpungin 2 titik di sebelah sini dan sebelah sini lalu kita kita menentukan titik yang ketiga kita delete tempat ini nah yang ketiga sama tekan add control lalu lalu disiplin di tempat ini titik ketiga input x dan y x nya adalah 8 6 0 0 0 0 0 menentukan l y nya 9 1 0 0 5 kita klik ok nah kita kembalikan setiap semua simulanya kita sudah memiliki titik yang pertama disini, titik yang kedua disini, dan titik yang ketiga disini sekarang kita menentukan titik yang keempat kita zoom kembali titik yang keempat ini sama kita tekan kita tarik di tempat ini input x dan y dan x nya 79 00 00 y nya 91 0 nya 5 kali lalu kita klik ok kita sudah menentukan 4 titik di satu titik ini setelah itu kita klik kanan di dalam titiknya kita pilih data frame for this seperti ini lalu kita klik project coordinate system kita pilih dpn kita pilih dpn 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 g dpn 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 lalu ini kita simpan terkira dulu setelah itu kita simpan di georefensi lastly kita pilih jatanya kita taruh nama sampai berubah lebih kecil untuk merubah ke dalam method kita pilih kita menunggu lagi setelah itu kita tekan tombolnya kita ok yes kita namai peta curah hijau kita simpan kita simpan kita memang gil dta itu kembali untuk merubahkan untuk menetap ini saya kajuan yang satu sudah menutupi nah sekian tutorial dari saya semoga tutorial saya bermanfaat saya akhiri sekian dan terima kasih